Dibukanya pelaksanaan umroh tahun ini oleh pemerintah Arab Saudi untuk jemaah Indonesia, memberikan kemungkinan dibukanya juga pelaksanaan ibadah haji untuk calon jemaah haji Indonesia pada tahun 2022. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenang Kota Tarakan Haji Muhammad Aslam mengatakan, haji dan umroh merupakan hal yang saling berkaitan, sehingga dengan dibukanya umroh bagi jemaah Indonesia tahun ini, kemungkinan besar juga akan diikuti dengan dibukanya pelaksanaan ibadah haji untuk jemaah Indonesia pada tahun 2022. Gerinya menjelaskan, biasanya penyelenggara haji setiap tahun sebelum pelaksanaan haji sudah melakukan persiapan untuk menyiapkan calon jemaah yang akan berangkat. Persiapan perlu dilakukan sebagai langkah memastikan calon jemaah haji sudah siap untuk berangkat ketika pelaksanaan ibadah haji untuk calon jemaah Indonesia yang sudah dibuka, meskipun nantinya belum ada kepastian apakah bisa melaksanakan ibadah haji atau tidak. Jadi memang informasi haji dan umroh itu sangat terkait. Jadi kalau keran umroh itu sudah dibuka, kemungkinan besarnya bisa jadi keran untuk penyelenggaraan haji tahun depan juga akan dibuka. Biasanya penyelenggaraan haji itu satu tahun sebelumnya kita sudah menyiapkan persiapan-persiapan itu. Anggaplah tahun depan, tahun 2022, biasanya November, Oktober, November, Desember itu kita sudah menyiapkan semuanya. Bisa kita panggil jemaah haji. Jan Nuryansyah melaporkan.